Pemirsa, adik-adik, saudara-saudara, bapak-bapak semuanya Pemirsa TV-mu dimanapun anda berada Tadi kita pelajari bagaimana membaca dan mengiramakan Al-Quran Nah di studio ada adik kita Kita coba ananda naifah, silahkan Tua gapatma, satu, dua, tiga Tua gapatma enam jupan Bagus, yang kedua Tua gapatma enam jupan Bagus A'udhu billahi minash syaitanir rajim Ya Bismillahirrahmanirrahim Anjul Alhamdulillahirrabbilalamin Bagus Al-Rahmanirrahim 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 Tua gapatma Gak usah terlalu tinggi Pelan aja Tua gapatma enam jupan Tua gapatma enam jupan Tua gapatma enam jupan Tua gapatma enam jupan Al-Rahmanirrahim 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 Tua gapatma enam jupan Al-Rahmanirrahim 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 Tajudnya bagus Indah didengar Bagaimana dengan pemirsa? Boleh mencoba, gampang kok Nada pertama datar Kemudian yang kedua naik Tua gapat Manam jupan Tua gapat Manam jupan Ini nada sangat dasar sekali Nanti bisa diterapkan pada ayat-ayat yang lain Saya ambil contoh Tua gapat Manam jupan Kul a'udhu birabbin nas Sama Dalikal kitab La raibafih Seperti itu Yang penting kita kuasai dulu Nada dasar atau iraba dasar Dua tangga nada ini Kita kembalikan kepada Surat al-fatihah Disini Kalau dimulai dengan Basmalah Di awal dengan basmalah Maka Surat al-fatihah Badalin Ini adalah Bagusnya disambung Satu nafas Tapi kalau ada orang memulai Mungkin kita pernah mendengar ya Imam membaca Al-Quran Allahu Akbar Kemudian baca Alhamdulillahi rabbil alamin Nah itu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Dan seterusnya Maka Bagusnya berhenti disini Di alayhim Napas disini Mana yang lebih bagus Dua-duanya bagus Tinggal harus tahu cara menggunakannya Jadi ada dua cara Yang pertama Basmalah Dijaharkan Atau dikeraskan Maka Surat al-fatihah Sampai waladolin Konsekuensinya Satu nafas Maka Kalau dihitung Ayatnya tetap tujuh Satu Dua Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Yang mulai dari Alhamdul Alhamdul nomor satu Ayat enamnya mana Surat al-ladhinan amta Alayhim Sampai disitu Goyril magdum Alayhim waladolin Ini ayat tujuhnya Jadi Kita harus bisa dua-duanya Nah oleh karena itu Dalam ilmu tajwid Ini ada wakuf Sebetulnya ada wakuf Lam alif Maka Surat al-sampai waladolin Kita coba dengan Satu nafas Kita ada teknik nafasnya Caranya adalah Yaitu Kita panjangkan Nafas kita Atau kita keluarkan dulu Jadi Kita keluarkan sedikit Dari mulut Kemudian di hidung Yang laki-laki Simpan di perut Yang perempuan Simpan di dada saja Baru baca Surat al-ladhinan amta alayhim Goyril magdum Alayhim Waladolin Misal lo sampai Biasanya orang tidak sampai Karena tidak tarik nafas Kita coba Kita perhatikan dulu Ini adalah rumus dua Rumus dua itu Masih ingat? Pemirsa Yaitu Agak tinggi Rumus satu Jadi kita mulai dari rumus Dua Surat al-ladhinan amta alayhim Seperti itu ya Siap semuanya? Baik Kalau siap Kita mulai Buang nafas dari mulut Ambil dari hidung Ya langsung rumus dua Surat al-ladhinan amta alayhim Goyril maghbub alayhim Waladolin Bagus sekali Pemirsa boleh ikutannya Jadi caranya Buang nafas sedikit dari mulut Saya dari hidung Yahya silahkan Buang Nampas Surat al-ladhinan amta alayhim Goyril maghbubi alayhim Waladolin Cakep Bagus sekali Sekarang Adinda Naifah Ambil Surat al-ladhinan amta alayhim Goyril maghbubi alayhim Waladolin Luar biasa Goyril maghbubi alayhim Goyril maghbubi alayhim Goyril maghbubi alayhim Goyril maghbubi alayhim